Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Azra Kitchen Ini adalah segmen terbaru Azra Kitchen ya Selanjutnya ini kita mau Unboxing alat-alat dapur Nah, kalau biasanya kan reviewer itu HP gitu kan Kita alat-alat dapur aja Sesuai dengan Tema ya Ini ada depan saya, ini ada sebuah alat Bisa dikatakan teknologi masa depan ini Karena Doraemon aja gak punya Apalagi Sunio sama Nobita ya kan Alat ini cocok banget Buat ibu rumah tangga Mantep banget Atau buat anak-anak kos Buat mahasiswa yang lagi kos Ininya cocok banget Karena satu alat ini aja Kalian bisa mengerjakan Berbagai macam pekerjaan Nah, jadi kan ngirit ya kan Oke, langsung aja Seperti apa alatnya langsung aja kita buka ya Saya salah, Cah Makaian aja Kita buka sekarang Yeay, kita buka ya Gue aja ya Nah Nah Ini kalah abis Nah, alatnya yaitu Rice Cooker, geng Nah, ini dia alatnya Ada Rice Cooker Tapi ini kayaknya bukan rice cooker biasa ya Mito R5 Digital Rice Cooker 8 in 1 Jadi melakukan 8 pekerjaan Dalam satu macam alat Nah, ini kita buka ya Nah, wish Keren Warnanya ini keren Ini kita angkat dulu aja ya Nah, ini dia Nah, ini dia Rice Cooker Mito 8 nih kan 8 in 1 Ini bagus Ada pemanasnya 3D Pemanasnya lebih merata Kemudian 24 jam tetap hangat Dan pancinya itu 5 lapis Jadi lebih kuat dan tahan lama Dari segi bentuk Jadi segi bentuk juga Mantep banget Ini gede Terus style list Sekarang kita coba dalamannya ya Ada apa ya Nah, ada Kita buka pertama Ini ada Resep Resipe Gui D Oh, ini buku petunjuk resep ya Udah ada resep-resepnya juga Mantep Ini ada nasi kuning Ada bubur Nah, ini skip dulu aja ya Kemudian ini ada kartu garansi Oh, rupanya Kalau mau service-service Tidak perlu khawatir Karena di kota-kota Ada banyak Ada Bandung, Banyermasin, Cirebon, Jakarta, Samarinda, Semarang, Sunabaya, Solo, Palimbang, Pontianak, Lampung, Makassar, Medan, Yogyakarta Jadi sudah Service center-nya sudah lengkap Ini ada buku petunjuk Buku petunjuk Mikro komputer electric rice cooker Jadi ini mikro komputer ya Kemudian ini ada Biasa kukusan Lalu kita dapatkan Ini apa ini? Ada tai lalat 4 Oh, ini buat kaki Buat kaki ya Buat kaki Terus ini Takaran buat Buat minum Oh, ini takaran buat beras Lu dapat sutil Ini sutil ya Sutil ya namanya Ini sutil buat nasi Lalu ada Kabel Kabel power Nah ini pancinya Kalau dilihat sekilas Ini pancinya tebal banget Tebal Terus yang bawah ini bertekstur Bawahnya tebal Kapasitasnya Untuk kapasitas dari pancinya ini 2 liter Jadi cukup lah Untuk 12 orang ya Atau buat makan 2 keluarga ini Sudah cukup Kalau totalnya 12 orang Kemudian Ini tebal Karena 5 lapis Lebih kuat Dan tahan lama Tentunya Oke kita lihat Fitur-fiturnya ya Fitur dari Mito Fitur dari Mito ini Lengkap banget Ini ada Oh Jadi kita sesuai Fungsinya Jadi kita gak perlu Repot-repot ya Kalau mau masak Nasi putih Ini tinggal pencet aja Nasi putih Disini menunya Kemudian ada nasi merah Ini buat rebus-rebus Buat kukus Buat menghangatkan Ada timer juga Oh ada bisa menggoreng geng Bisa menggoreng Nah ini yang pasti nih Yang banget Yang berharga Nanti kita akan coba Untuk menggoreng ya Seberapa cepat Biasanya kan Kalau rice cooker yang biasa itu Buat menggoreng itu harus diganjel dulu kan Tapi ini ada Fasilitas atau mode gorengnya Lebih bagus Bisa bikin kue juga Bisa bikin bubur Bisa bikin sup Kemudian ini ada Tombol hangat Lalu ada timer ya Disini Nah salah satu fitur Yang canggih dari Mito 8in1 R5 Plus ini ya Jika kalian mau Masak bubur Jam 5 pagi Ya kan Jam 5 pagi Kalian males Mau bangun pagi Kalian tidurnya Jam 10 malam Kalian tinggal Isi aja berasnya Sesuai dengan Takarannya Berserta airnya ya Kemudian kalian bisa Tekan tombol timernya Diatur Ya kan Sumpama 5 jam ke depan Jam 5 pagi Ya kan Tinggal pencet aja tamernya Kemudian tekan tombol bubur Nanti mau dimasaknya Berapa lama Sungguh sama 1 jam Nanti diamkan sebentar 5 detik Itu kan Supaya tersimpan memorinya Kemudian kalian tinggal Tekan tombol mulai Dah Nanti jam 5 pagi Atau setengah 6 Res cooker ini Sudah bisa memasak sendiri Dan Bangun tidur Kalian tinggal langsung Makan Jadi gak ribet-ribet lagi Ya kan Itu adalah salah satu fiturnya Sekarang kita akan coba Coba ini ya Yang paling ekstrim ini kan Buat menggoreng ya kan Jarang banget ada Rice cooker yang bisa menggoreng Bisa sih Cuma kan hasilnya kadang-kadang Mau goreng telur Malah bantet ya kan Mau bikin kue juga bantet Oke sekarang kita akan coba Buat menggoreng Kita real buat menggoreng ya Seperti apa nanti Hasil telurnya Sama gak dengan yang Digoreng di atas kompor ya Oke sekarang kita mau goreng telur Kita pakai metode yang Kayak telur-telur di Mana namanya Di Thailand gitu ya Kita mau dipry telurnya Kayak yang dijual di Thailand Biasa kita pakai 2 telur aja Kemudian kita kasih garang Kita kasih kaldu bubuk Kita kasih sedikit Kecap ikan Supaya hasilnya telurnya lebih mantep Saya tambahin abon ya Tuh Telur goreng abon Sekarang kita sisihkan Dan kita panaskan minyaknya Sekarang kita siapkan Rice cooker mitonya Lalu kita masukkan Apa ini Minyak ya Ini namanya deep fry Tentu Minyaknya banyakan Sekalian kita mau mengetes Berapa cepat Minyak ini bisa dipanaskan Sama si Mito ya Oke ini minyak sudah masuk Kemudian kita tekan tombol menu Kita arahkan Menunya ke goreng sini ya Nasi Nasi Angat Ini hangat Ini timer Terus ini goreng Ya kan Ini waktunya Tinggal kita pencet aja Disini Mulai Nah Boleh ditutup dulu Biar cek Oke ini minyaknya udah panas ya Minyaknya udah panas Kemudian kita tinggal masukkan aja Kita cek dulu Tuh Masukin semuanya Akan lebih fry Hasilnya benar-benar panas loh geng Sama seperti kayak Kita goreng di atas kompor Jadi buat ibu-ibu yang lagi kehabisan gas Ini cocok banget Karena Kalau lagi bingung kehabisan gas Gak ada duit Atau jauh Gas pesenan belum dateng-dateng Tinggal pake rice cooker aja kan Udah bisa masak ya kan Tuh Ini bisa masak Udah bisa Masak numis-numis Mau bikin tumis Mau bikin sup Mau bikin lodeh Masak nasi Nasi merah Nasi uduk Semuanya bisa Oke telurnya ini udah kering ya Hahaha Deep fry tuh Biar ini aja nanti Ini tulis diri ya Minyaknya Ini salah Menggoreng udah ya Sekarang kita akan bikin sekalian buat masak aja ya Kita masak yang menu yang simbol-simbol aja Kita masukkan bawang putih Bawang putih masuk Ini udah bawang putihnya arum Kemudian kita masukkan tahu Kita aduk-aduk sebentar ya Supaya tahunya dia agak Pencoklatan Tapi jangan sampai Bawang putihnya gosong Lalu tambahkan sedikit air Kita aja Kita masukkan sawi atau pokcoy ya Kita bumbui sekarang Kita tambahkan Sedikit Kecap ikan Kemudian garam Lalu kadu bubuk Kemudian saus tiram ya Sekarang sendok makan aja Lalu minyak mijen Sedikit aja Kemudian kita aduk-aduk semuanya Jadi ini gak perlu ditutup pun bisa matang Karena restukernya bagus Kalau yang restuker biasa kan harus dibuka-tutup Buka-tutup ya kan Kalau dia masih mau atau dibuka aja gini aja Tetap panas Kita bisa tutup sebentar ya Kalau mau Wah tuh panas beneran kan Kita masak sampai layu aja ya Oke dan ini udah matang Jadi gak usah terlalu ramah Nanti lo drop ya Anunya sawinya ya Oke Ini sayurnya udah matang ya Sayurnya udah matang Tinggal kita sajikan aja Jadi ini alat sungguh-sungguh sangat berkuna banget Ini cocok banget kan Kalau dulu Kalau kalian ngekos gitu Kita ambil telurnya ya Kita pake telurnya disana Tuh simpel banget nih Kalau buat anak kos Dengan resep-resep yang simpel Kalian mau masak berap pun juga bisa Jadi jangan khawatir ya Buat kalian yang mau beli restuker ini Restuker ini dijual di pasaran dengan harga Rp 459.000 aja Cukup klik link di description Kalian bisa pesan melalui link itu Nanti langsung diantar sampai tujuan ya Ini cocok banget juga Buat mbak-mbak yang minta mas kawin Mas-mas yang mau ngasih mas kawin Tinggal beli ini aja Nanti bilang sama penggulunya Saya terima nikah dan kawinnya Siti lu cinta Kok lu cinta Lu cinta luar biasa Dengan mas kawin restuker Mito Rp 50 dibayar tunai Ya mantep kan Selamat menikmati